Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya baru saja selesai mengganti bearing ya lihat hasilnya juga sudah mantap sudah rapih putarannya sudah ringan nah untuk membuatnya lebih ringan lagi jadi kita tidak akan menggunakan gearbox ini kita akan menggantinya dengan dinamu rotari bekas kipas angin dinding ya Anda bisa membelinya juga jika tidak punya ya di online dan so banyak jadi jika kita menggunakan gearbox pada saat gerokin berputar dia menggunakan tenaga as ya tenaga si rotor artinya putaran rotor akan sedikit terganggu pada saat si gearbox ini kita aktifkan ya putarannya jadi kurang lancar karena dia terganggu dengan girinya si gearbox tadi dan ya jika kita menggunakan dinamu rotari dia tidak akan terganggu ya Nah kita juga membutuhkan satu buah saklar disini saya menggunakan saklar bekas lampu saja dan untuk cara pemasangannya ini sangat mudah ini sudah pas ya tinggal kita ikutin saja untuk lubangnya tinggal kita baut kanan dan kiri nah seperti ini sini sudah kuat ya Nah untuk cara penyambungannya nanti kita akan masukkan si kabel dinamu rotari ini tapi sebelumnya akan kita buka casingnya terlebih dahulu jadi selain kipas angin gantung untuk kipas angin stand atau kipas angin berdiri pun kita bisa menggunakan dinamo rotari untuk sebagai sebagai pengganti gearboxnya nah saatnya kita masukkan jalurnya ya kita ikutin saja jalur si di kabel dinamo ini kita akan tarik sedikit buat anda yang baru bergabung saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini jangan lupa di like dan juga di share ya untuk cara penyambungan ya kita akan cari kabel yang langsung ke listrik jadi salah satu kabel gearbox ini atau dinamo rotari ini langsung kita sambung saja ke kabel listrik ya sudah tinggal kita tutup nah untuk kabel yang satunya lagi kita akan sambung ke salah satu kabel speed ya di sini ada speed 321 ya 123 tinggal kita pilih bebas sini kita menggunakan speed yang merah saja atau speed tiga ini tersambung saja langsung oke jika sudah tersambung ya jadi kita hanya menyambung dua kabel saja ya yang satu ke listrik dan yang satu ke kabel speed jika sudah tinggal kita tutup kembali jadi keuntungan kita menggunakan dinamo rotari ini itu secara tidak langsung mengurangi beban ataupun kerja si dinamo artinya sudah kita ganti bearing dan juga kita ganti dinamo rotari maka putarannya akan semakin lancar pada saat tengok kanan kiri kita aktifkan Oke saatnya kita akan coba rakit jadi jika tidak kita menggunakan saklar pada saat kita on kan dia langsung berputar ya tidak bisa untuk menyesuaikan kita ingin hidupkan atau tidak nah salah satu kabel dari dinamo ini kita potong karena kita akan memasang saklar ini nampaknya kurang panjang kita akan sambung kabel terlebih dahulu kita berikan isolasi terlebih dahulu ya supaya lebih aman nah si kabel ini kita lewatkan lubang sih si tutup belakang kipas atau tutup belakang yang dinamanya Oh ini salah ya ini kita pasang terlebih dahulu ini saya lupa kita pasang terlebih dahulu untuk tuasnya tuas tengok kanan kirinya kita pasang terlebih dahulu jika sudah baru kita tutup atau kita pasang si kondeknya ya ataupun tutup dinamanya hai 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 Ria sekali lagi buat anda yang baru bergabung dengan channel ini saya mohon dukungannya untuk subscribe channelnya atau subscribe channel ini supaya 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 saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya dan juga tentunya jika Anda suka dengan video ini Anda bisa like jika ingin ada yang dipertanyakan Anda bisa komentar ya jika ada waktu nanti akan saya jawab jangan lupa juga di-share ya bagikan ke teman-teman Anda atau saudara-saudara Anda supaya banyak yang terbantu dengan video-video yang bermanfaat seperti ini nah saatnya kita akan memasang si saklarnya tinggal kita buka saja untuk baut saklarnya nah si kabel ini kita masukkan saja ya ini satu-satu ke lubang saklarnya kita kencangkan tinggal yang satunya lagi oke dan hasilnya nanti akan seperti ini nah tinggal kita tutup sisa klarnya oke ini sudah selesai tahap terakhir yaitu akan kita tempatkan sisa klarnya ini kita sesuaikan saja ya dengan kebutuhannya ya kita bisa posisikan seperti ini atau mungkin berdiri seperti ini tapi terlalu tinggi ya oke seperti ini saja tinggal kita lem disini saya menggunakanlah lem bakar saja tinggal kita tempelkan tambahkan lemnya ya supaya lebih kuat nah hasilnya pun akan seperti ini ya ini bisa kita praktekkan pada kipas angin kipas angin apa saja bisa ya tinggal kita coba kita coba kita coba hidupkan ya oke sudah mau berputar kita akan coba hidupkan si saklarnya atau si tengok kanan kirinya nah ini sudah berhasil oke sangat mudah sekali biasanya kan kita menggunakan tarikan kali ini hanya dengan pencetan saja oke semoga bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati